Intro Timnas Indonesia Antusias, Laga Kontra Timur Lesti, berpeluang dihadiri penonton Jajaran Timnas Indonesia menyambut positif diperbolehkannya penonton hadir di dalam stadion Momen ini akan terjadi dalam pertandingan uji coba skuad Garuda vs Timur Lesti Asisten pelatih Timnas Indonesia Nopa Arianto Menggambarkan bagaimana perasaan seluruh anggota tim saat tahu Laga nanti bisa ditonton penonton langsung di stadion Pasalnya sudah lama, skuad Garuda absen bermain di negara sendiri Karena pandemi COVID-19 Sejak pandemi, Timnas Indonesia belum pernah bermain di negara sendiri Semua pertandingan yang dijalani selama beberapa tahun terakhir Selalu diselenggarakan di negara lain Mulai lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 putaran kedua Flyoff kualifikasi Piala Asia 2023 putaran ketiga Hingga uji coba internasional Terakhir Timnas Indonesia main di luar negeri saat turun di Piala FF 2020 Pada Desember 2021 Ya, hadirnya penonton akan lebih baik untuk pemain Akhirnya, Timnas Indonesia bisa mendapatkan dukungan langsung Penonton di stadion Ujar Nopa saat dihubungi bola.net Stadion Kapten Iwam Dipta di Anjar Bali Menjadi venue pertandingan Timnas Indonesia melawan Timur Lesti Laga uji coba PMSD tersebut Dijawakan digelar sebanyak dua kali Pada 27 dan 30 Januari 2022 Peraturan mendasar Yaitu penonton wajib sudah mendapatkan dua kali vaksin Mereka juga diwajibkan datang 90 menit sebelum pertandingan dimulai Sintayong bilang begini Pertanda Timnas Indonesia menang telak atas Timur Lesti Pelatih Timnas Indonesia Sintayong Menyebut kualitas Timur Lesti tidak terlalu bagus Pendapat itu disampaikan Sintayong Setelah melihat aksi Timur Lesti di Piala FF 2020 Di ajang tersebut Timur Lesti memang menjadi bulan-bulanan Konsestan Piala FF 2020 Dari empat pertandingan di grup A Piala FF 2020 Timur Lesti tidak pernah merebut poin Dan gagal mencetak satu gol pun Berturut-turut Timur Lesti tumbang 2-0 dari Singapur Myanmar dan Thailand Sementara dengan Filipin Skuad asuan Fabio Magrau Diajar 7-0 Ma'am Jujur Tidak terlalu bagus Kualitas Timur Lesti Saya hanya menonton pertandingan Timur Lesti Di Piala FF 2020 Kata Sintayong mengutif dari channel Youtube PSS CTP Sekarang yang menjadi pertanyaan Komentar di atas Pertanda Timnas Indonesia bakal menang telak atas Timur Lesti Tentu Peluang itu sangat besar Sebab Skuad Timnas Indonesia Senior Dikenal karena menang telak Di bawah asuan Sintayong Timnas Indonesia pernah menang 4-0 atas Atelier Sport Mengajar Myanmar 4-1 Kamboja 4-2 Laos 5-1 Malaysia 4-1 Dan Singapur 4-2 Hanya saja ada satu keluhan Yang dialami Sintayong Setelah Irfan Jaya dan kawan-kawan kembali bergabung Dengan pengusatan latihan Timnas Indonesia Ia mengatakan mental personil Timnas Indonesia mengalami penurunan Ketimbang saat tampil di Piala FF 2020 Saya akan memperkuat mental pemain lagi Dan memperbaiki kekurangan Satu hal yang pasti Kami akan menampilkan permainan yang terbaik Lanjut Sintayong Timnas Indonesia versus Timur Lesti Perata marahan masih cedera Timnas Indonesia terus mengelar persiapan Jelang Pipe Miss Day melawan Timur Lesti Memasuki hari ke-5 Pemusatan latihan pada Senin 24 Januari 2022 Para pemain Timnas Indonesia telah melahap Beberapa materi latihan dari Sintayong Hal ini dijelaskan oleh salah satu pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand Latihan pertama Kita cukup memulihan setelah dipanggil dari klub Kata Marcelino dilansir Dari Youtube PSSI Sampai saat ini Kita sudah menjalani beberapa materi Latihan dari coach Sintayong Kita bisa menerima dengan baik Pertamanya Dijelaskan Marcelino Para pemain Timnas Indonesia dalam keadaan fit Kecuali perata marahan yang mengalami cedera Kondisi teman-teman puji Tuhan Sehat semua Mungkin arhan Semoga dia cepat pulih juga Kata Marcelino Perata marahan belum juga pin Sejak kabar Dinyatakan cedera Rilis pada minggu 23 Januari 2022 Asisten pelatih Timnas Indonesia Napa Arianto Menguafkan kepada Bolasport.com Kondisi arhan masih terus dipantau Iya Dia pertama arhan cedera Kata Napa Arianto Kepada Bolasport.com terpisah Ditunggu ya Untuk kondisinya bagaimana Karena masih diobservasi Sama tim edis Tamanya Dan itulah update terbaru Timnas Indonesia Untuk hari ini Saksikan terus Update terbaru Timnas Indonesia Dari Enable Story Berapu Timnas Indonesia Terima kasih